Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan kita sekarang ada satu buah TWS teman-teman Ini dari DA Digital Alliance Airtune Namanya Airtune Yang bikin TWS ini unik Dia punya fitur translate guys Dia bisa mentranslate kalimat-kalimat atau kata-kata Yang mungkin kalian tidak paham ya Tentunya dalam berbagai bahasa ya Mungkin ini bakal cocok banget buat teman-teman yang suka ke luar negeri gitu Tapi nggak ngerti bahasanya Minta tolong translate bisa pakai ini Atau misalkan punya partner, punya pasangan Atau punya rekan di asrama, di kosan yang bahasanya berbeda Tapi tidak saling mengerti Si TWS ini bakal ngebantu banget ya Jadi misalkan lu ngertinya cuma bahas Indonesia Nggak ngerti bahasa lain Terus punya teman asrama atau teman kosan Dia cuma bisa bahasa Inggris Jadi bisa dibantu sama ini Jadi lu ngomong ke dia pakai bahasa Indonesia Nanti di telinga dia tuh langsung ke translate ke bahasa Inggris Begitupun sebaliknya dia ngomong bahasa Inggris Ke telinga lu langsung ke translate bahasa Indonesia Dan tentunya ini nanti disetting via software untuk si translate itunya ya Sebenernya gue pengen banget praktekin si translate ini Cuma tidak ada partnernya di sini ya Tapi nanti gue akan coba di softwarenya sekalian ngasih tau ke teman-teman ya Ini TWS cukup unik banget bakal ngebantu buat teman-teman yang tadi gue udah bilang ya Punya partner atau sering keluar negeri butuh translate ini bakal ngebantu banget Oke dan tentunya bisa dipakai buat dengerin lagu ya Namanya juga TWS dengerin lagu dengerin audio dari video atau apapun ya Ngedit video dan kawan-kawan yang berhubungan dengan suara masuk ke telinga Itu si TWS ini sudah bisa Dan yowes mari kita lihat lebih dekat si TWS ini ya Kita lihat kita unboxing Oke ini dia ya airtune warna putih logonya seperti ini With smart translate ready dan disini ada QR kode untuk petunjuk penggunaan translate Kayaknya untuk softwarenya di download disini deh Oke airtune Airtune Dan ada segel dari DA ya Karena ini punya DA Oke Di belakang ada spesifikasi ya Dari mulai model sampai beratnya Dan di bawahnya ada functionnya Oke answer call hang up the phone sampai yang paling bawah Reducing volume increasing volume disini ada ya Jadi tidak perlu pusing Untuk harganya sendiri kalau gue lihat di Tokopedia nya DA Oke Dia harganya 449 Eh 449 499 ribu ya Untuk si smart translate TWS airtune ini Oke Hitam putih harganya sama Nah untuk yang tanpa translate dia harganya 229 ribu ya Sebenarnya ada satu lagi yang touchscreen Tapi habis Di officialnya ya Oke Jadi kalau teman-teman butuh translate bisa beli ini yang harga 499 Kalau butuh TWS aja di 229 Harganya masih di bawah 500 ribu Masih kejangkau guys Kita buka Set Set Tada Wow cakep ya guys Boxnya simple gini doang Seperti box TWS pada umumnya lah ya Gue pengen lihat dalemannya dulu Dapat apa aja Wow Dapat pouch Ya Dapat tas Bahannya kain Nah gue lebih senang yang bahannya kain gini guys Kalau yang bahannya kulit sintetis gitu Ntar Kelopek-kelopek makin lama Kalau kain mawet Oke Di sini kita dapat Earpadnya juga untuk di telinga Earpad apa earbuds gitu namanya Yang kayak gini ya Pokoknya kalau Teman-teman gak sesuai dengan size-nya Tinggal dipilih aja Sesuai ukuran telinga masing-masing ya Oke Dapat Kabel untuk ngecas Dan dia type-c guys Gokil Sudah type-c Dan user manual Oke Cara pakenya ada di sini Langsung ke TWS-nya aja Kita keletekin dulu guys plastiknya Tampilannya gokil juga ya Mewah banget ngeliatannya Airtune Di belakang ada tempat Untuk ngecas type-c Ketika dibuka Oke Seperti ini Nah Oke Tampilan Headset-nya TWS-nya headset-nya TWS-nya seperti ini Oke ini untuk R Right ya Oh nyala dia Ini untuk Left Nah Ada lampu nyala Di sini indikatornya biru Di sini merah Gue masih gak tau yang Merah sama biru Artinya apa temen-temen ya Ini paling gue baca-baca dulu Sampai gue ngerti Cara pakenya Oke Oke gue pelajarinnya Sekalian sama si Translate aja ya Tadi gue udah nge-scan QR yang di sini Terus masuk ke sebuah website Di mana kita harus download Sebuah aplikasi Untuk fitur Si Translate-nya ya Temen-temen Saya belajar dulu Pokoknya ya Oke Saya sudah Dikit-dikit Mempelajarinya ya Jadi Untuk Mengkoneksikan Ke HP-nya Di sini gue pakai Android ya Kita ambil dulu Ini satu biji Sampai nanti LED-nya Jadi warna biru Nah Nyalain Bluetooth Nanti di bawah Di sini ada DA Airtune Nah ada ya DA Airtune Langsung di Pairing aja Sanding kan Udah deh Sedang digunakan Baterainya Sisa 60% Nah kalau udah gini ya Yowes guys Tinggal Kita Pakai Aja ya Nah BTW Gue sekalian nunjukin Ke temen-temen Aplikasinya ya Jadi tadi gue udah Download aplikasinya ya Temen-temen Oke Kita konekin dulu Si TWS kita Ke HP Kita ya Nah di sini Untuk awal itu Kita Disuruh milih Bahasa kita apa Nah kita kan bahasa Indonesia Yaudah Pilih nama bahasa Indonesia Nah si pihak lainnya Pakai bahasa apa Langsung klik Bawa aja Di sini Modenya Banyak ya temen-temen ya Menggebaran mode bumi Obrolan gratis Interpretasi sampai Mode Penerjemah Kayaknya yang untuk Translate itu Di mode Penerjemah Oke Nah di sini juga Kita disuruh milih Atur bahasa kita Mau apa Terus yang Lawan kita juga Bahasa apa Yaudah Langsung deh Nah klik tombol bawah Untuk memulai percakapan Halo 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 Klik on the sound Wave Halo Oh disuruh Dekatkan Halo Dekatkan mikrofon Telepon ke pihak lain Nah gue kan gak ada Pihak lainnya ya Temen-temen Jadi kurang lebih Prakteknya seperti itu ya Jadi satu Dipasang ke kita Nah yang satu lagi Dipasang ke pihak lawan Jadi kalau misalkan Ini kan gue gak ada Pihak lainnya ya Cuma sendiri Jadi misalkan gue Ngoceh halo-halo Dia tahu gitu Ini mana nih pihak lainnya Mana lawan bicara aja Jadi Jadi kagak ada Oke Nah sekarang Kita ke Pendengaran suaranya dulu ya Gue mau dengerin lagu Dan kawan-kawannya Intinya Untuk fitur translatenya Seperti itu ya Temen-temen Sayang banget Gue kagak bisa nyoba Karena gak ada partnernya Tapi Temen-temen Kalau mau lihat langsung Bisa ke Youtube-nya DA Oke Linknya udah gue taruh deskripsi Oke temen-temen Ini dia TWS-nya Sudah gue pasang di telinga Sekarang Temen-temen bisa lihat Tampilannya Ketika masuk ke dalam telinga Itu seperti apa ya Dan disini gue lagi ngeplay lagu ya Temen-temen Volumenya ada di tengah-tengah Tidak terlalu besar Terlalu kecil Di telinga gue ya Nyaman-nyaman aja Dan misalnya kita mau pause Oke Ada jeda sepersekian detik Dari Temen-temen harusnya bisa lihat ya Ini gue beginiin deh Nah Ini gue play lagi Jadi nge-tapnya harus Bener-bener di buletan ya Sebelah sini juga bisa Oke Jedanya untuk play Pause-nya seperti itu Sekarang gue mau gedein Volumenya Coba ya Kedengeran gak ya di kalian Oke Gak tau deh Kedengeran atau enggak ya Soalnya kalau misalkan Ini gue cabut Ya yang sebelah sini mati Kalau gue dengerin kesini Temen-temen kagak bisa Ngedengerin suaranya gitu Jadi seperti TWS pada umumnya lah ya Ketika dicabut ya Dia mati gitu yang disini Tapi ketika kita pasang lagi Dia kayak udah ngedeteksi Oh ini telinga gitu Udah masuk ke telinga Dia udah nyala lagi Temen-temen Oke Kita pause dulu Selain untuk Ngedengerin audio ya TWS ini fungsinya ya Seperti yang ada di manual ini ya Dan di boxnya juga tadi Di bagian belakang disini juga Ada Dia bisa ngejawab telepon Bisa nge-reject telepon Kalau temen-temen lagi kagak mau denger Terus juga Untuk nge-play musik Selanjutnya atau musik sebelumnya Next music Previous music Itu bisa juga Dan disini sudah support ke iPhone juga ya Karena ada fitur untuk Star Siri ya Dan juga bisa untuk Ngegedein dan ngecilin Volumenya Seperti TWS pada umum-umumnya Intinya plusnya Dari TWS ini ya Tadi si smart translate itu Temen-temen dia bisa Translate kalau misalkan Temen-temen ngobrol sama Lawan Yang bahasanya beda Seperti Bahasa yang kalian Bisa gitu ya Oke ya Kurang lebih Seperti itu Temen-temen Untuk TWS ini Di harga Berapa tadi Di bawah 500 ya 499 500 ribu Kembali seribu Menurut gue Untuk fitur smart translate nya Ini worth it banget Tapi untuk gue pribadi Yang kasarnya Gak pernah ke luar negeri Belum pernah ke luar negeri Gak punya temen bule lah Atau kayak temen yang Bahasanya itu berbeda Dengan gue Bahasa Asing seperti bahasa Inggris Bahasa Chinese Atau bahasa apapun Mungkin gue akan Ambil yang versi Normalnya aja Yang harganya 200 Berapa tuh tadi 200an ribu ya Tapi kalau temen-temen Butuh yang translate Silahkan ambil Yang versi translate Di harga 499 Menurut gue juga Udah worth ini Dengerin musik Enak banget Temen-temen Oke Segitu aja temen-temen ya Review singkat gue Tentang DA Airtune Dengan fitur Smart Translate Oke Sekian dari gue Hatur Nuhun Terima kasih Dan thank you Cakep bro Desain juga Mantep tuh Detengah keren Sub indo by broth3rmax